Intro Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios Di season yang tinggal seminggu ini, masih ada aja yang stuck di terbadah ke bawah Nih, hari ini gue bakalan ngasih kalian daftar beberapa hero yang bisa kalian pake buat nge-push rank sekebut-kebutnya supaya cepet naik ke legend Atau bahkan kalau kalian niat, mungkin bisa naik mitik dalam seminggu kan Nah, hero-hero yang gue sebutkan Jadi disini tuh bakalan gue isi dengan hero-hero yang mekaniknya gak terlalu ribet Jadi gue yakin nih, kalian bakalan bisa pelajarin dengan cepat Jadi pastinya bisa bantuin kalian buat keluar dari tier neraka secepat mungkin Dan di daftar hero kali ini, gue juga akan isi dengan masing-masing role hero Jadi kalian bisa kuasain beberapa role sekaligus Jaga-jaga kalau misalkan satu hero di-ban atau diambil musuh, kalian tinggal geser ke hero yang lainnya Oke? Di daftar tujuh kita kali ini, kita bakalan mulai dari hero dengan role tank dulu ya Disini gue akan buka dengan Johnson Ya, Johnson ini masih salah satu hero terbaik buat solo rank menurut gue Karena Johnson ini tuh tank yang pastinya punya mobilitas yang bagus banget ya guys Terus durabilitasnya juga oke banget dengan adanya skill pasif yang bikin dia ini punya shield pas HPnya ada di bawah 30% Skill stand dari skill satunya, plus skill ulti yang ikonik banget dan pastinya semua orang udah tau lah ya Berubah jadi mobil, muter-muter terus nabrak musuhnya Di akhir season ini, Johnson tuh udah lumayan sering dilepas guys Otomatis kemungkinan keluarnya jadi lebih sering Johnson ini cukup gue rekomendasin karena speed mobilnya udah diturunin sama papi muntun guys Otomatis nyetir Johnson ini sekarang jauh-jauh-jauh lebih enak Buat yang ngerasa bahwa Johnson pelan-pelan kentang, tenang Dengan diturunin kecepatan Johnson ini, sekarang dia dilengkapin sama tombol ngegas yang bahkan kalau dipencet itu Kecepatannya lebih kenceng daripada sebelum Johnson ini dirubah guys Tapi denger-dengar ultinya Johnson bakalan dirubah lagi nih pas season depan Katanya sih alasannya di versi yang sekarang Johnson itu terlalu OP guys Jadi gue saranin kalian buat yang punya Johnson Bisa dimanfaatin dulu sebelum nanti dikasih perubahan Yang menurut prediksi gue sih bakalan jadi kurang laku ya kalau keliatan terus di map Nah habis teng, kita lanjut ke hero dengan role match dulu kali ya Di role ini gue saranin kalian buat coba hero Parsha Ya si ibu-ibu yang bawa burung kemana-mana ini tuh bisa banget kalian kulik-kulik Buat kalian yang lagi nyari match yang enak buat dimainin Hero ini tuh punya penglihatan jauh banget pas ultinya diaktifin Punya skill CC yang jatohnya banyak banget ya Pasifnya bakalan bikin fairy nabrakin diri ke musuh dan ngasih efek slow Skill satunya ngasih mark yang bikin musuh yang kena serangan pas ada mark ini jadi kena stun Terus skill 2 nya ngasih damage super gede Jadi skill-skill ini bikin si Parsha ini termasuk hero yang super nyebelin guys Tapi kelebihannya hero ini gak susah buat dipelajarin Bahkan buat kalian yang baru banget nyobain hero ini Udah gitu kalau mau kabur dia punya skill escape dari skill keempatnya yang bikin Parsha ini berubah jadi burung Pokoknya komplit banget deh hero ini Buat kombonya, biasanya sih Parsha bisa pake skill 1 nya dulu buat ngasih mark ke musuh Terus tembak pake skill 2 nya buat ngasih efek stun ke musuh Habis itu baru dihujanin pake skill ulti nya yang damage nya luar biasa pedas ini guys Tapi yang mau gue ingetin disini Pas pake ulti yang cuma bisa 4 kali setiap diaktifin ini Jangan asal tap-tap aja guys Soalnya efek stunnya ini cuma bertahan buat sekitar 1 serangan aja Habis itu musuhnya bakalan bisa kabur Jadi disini kalian harus usahain agak main feeling juga nih Biar serangan kalian itu pas kena ke musuh yang lagi bergerak guys Oke tank udah, match juga udah Sekarang kita lanjut ke role fighter ya Di role fighter ini gue punya 2 hero rekomendasi buat kalian Yang pertama, Guinevere Ya, Guinevere ini fighter yang super super efektif Buat bantu kalian keluar dari tirna raka secepet-cepetnya guys Asli, gue gak bohong Nihiro tuh kalo kalian dapet selamainnya Bakalan enak banget buat dipake guys Damagenya sakit Mobilitasnya bagus Cooldown skillnya bentaran Plus dia gak punya bar mana Anti pulang-pulang club guys Jadi Guinevere ini tuh punya skill pasif yang bikin dia bisa loncat ke arah musuh Pas bar di bawah hp-nya penuh Pas loncat ini, damage yang dikasih ke musuh Pastinya lebih gede dari damage basic attack biasa Ditambah lagi ada efek regenerasi HP lagi Udah gak ada mana, hp-nya bisa ngisi pula Skill 1-nya lemparin energi jauh ke musuh yang damage-nya juga lumayan Bahkan dari level 1 Skill 2-nya skill dash yang bisa dipake 2 kali Dan di lompatan pertama bisa ngasih efek airborne ke musuh Ultinya ngasih damage area Kunci buat main Guinevere ini tuh Cuman di ketepatan kalian pas loncat ke arah musuh Pake skill 2-nya Karena damage dari Guine ini baru sakit Kalo skill ulti atau skill 1-nya Kena ke musuh yang lagi ngambang di udara guys Jadi pas berhasil ngangkat musuh ke udara Kalian bisa langsung pake skill 1 kalian Habis itu langsung pencet skill ultinya Nah karena skill ini area Jadi Guine ini tuh bagus banget buat team fight Yang mainnya ngumpul-ngumpul gitu guys Sekali angkat, musuh terbang-terbangan terus kena ultinya Hero-hero yang terbang-terbangan ini tuh gak bisa lari kemana-mana Jadi kemungkinan besar mereka bakalan roto guys Kelemahan Guinevere itu cuman satu Purify Jadi kalo ada yang bawa Purify Atau ada hero-hero yang punya kemampuan mirip sama sistem kerjanya Purify Kalian itu harus pancing target kalian Manfaatin Purify mereka sebelum pake ulti kalian Kalo semuanya lancar Ya naikin rank itu mah Urusan kecil coy Lanjut Masih role factor Factor yang bakalan gua saranin ke kalian selanjutnya itu Silvana Ya lagi-lagi factor yang ngasih magic damage Tapi ya faktanya memang hero ini lagi OP banget guys Jadi ini hero yang lumayan banget bisa jadi pertimbangan Buat kalian yang mau ambil posisi factor Bahkan tank Ya Silvana tuh di meta sekarang masih efektif banget buat dijadiin tank ya Karena kalo dia manfaatin skill muter-muter tombak dari skill 2 nya Silvana ini bakalan ngasih damage yang lumayan gede Efek CC sedikit Sama yang terpenting Silvana akan ngasilin shield yang lumayan bikin dia ini jadi tanky guys Skill satunya skill CC lagi Terus skill dash juga Ditambah lagi yang paling ngeri tuh skill ultinya yang bikin musuh gak bisa lari kemana-mana Jadi kalo berhasil ketangkap sama ultinya terus diputer-puter pake skill 2 nya Damage yang diterima sama musuh itu bakalan jadi makin sakit guys Soalnya musuhnya Silvana bakalan nerima mark yang kayak gini Pas mark ini nyala kayak gini Damage yang dihasilin sama Silvana itu bakalan jadi lebih sakit Kalo musuh yang ditangkap belum mati Pas kurungan ayamnya abis Masih bisa ditusuk pake skill 1 nya guys Jadi hero ini termasuk hero yang lumayan mengerikan ya Bisa dijadiin fighter Bisa dijadiin tank juga Kurang apa lagi coba Lanjut lagi deh ya Sekarang kita geser ke roll marksman Di roll marksman ini gue bakalan masukin popol dan kupa Buat jadi pilihan yang menurut gue cukup bagus Atau bahkan bagus banget guys Beda sama patch-patch sebelumnya yang sempet manfaatin popol kupa ini jadi tank Setelah berbagai penyesuaian Popol dan kupa itu sekarang enak banget loh dijadiin damage dealer Ya jadi pure marksman Gak kayak kemarin-kemarin Sama kayak marksman-marsman kebanyakan Popol kupa itu juga cenderung hero yang tipis Dan sebenernya gampang buat dieksekusi Cuman bedanya dari marksman lain Kalau marksman lain itu mandiri Popol kupa ini bawa temen kemana-mana guys Ya dia ini kemana-mana bawa serigalanya si kupa Jadi berasa lebih ada yang backup gitu Buat cegar diciduk tiba-tiba Popol punya skill trap yang bisa ditaruh di semak-semak sekitar area landingnya Kalau mau nyicil-nyicil tinggal manggil kupa buat maju Kalau ultinya udah nyala terus masuk ke mode anjing dan pawang marah-marahnya Damage dari bocil ini tuh udah gak ada otak cuy asli Jadi bisa ngasih sisi ke musuh dari skill 1 sama skill 2 nya Ada shield juga kalau emang diperluin Terus yang paling mantep lagi Karena mainnya kroyokan Popol kupa ini tuh termasuk MM yang efektif banget buat jadi pusar alias ngepusturet kebut-kebutan guys Asli enak banget Cobain deh Udah kita geser ke role support ya Di role support ini sebenernya di meta sekarang agak jarang keliatan ya Udah mah hero nya dikit Support-support rata-rata diisi sama match pula kan Tapi masih ada support yang lumayan bagus buat kalian cobain juga guys Hero nya itu Digi Habis meta digi feeder lenyap Dan Moonton perbaikin sistem biar meta digi feeder gak bisa dimanfaatin lagi Akhir-akhir ini Digi mulai dilirik lagi nih guys Karena sebenernya kalau dimainin bener Hero ini tuh cukup bisa diandelin buat jadi support Skill 1 nya yang nyampain bom dimana-mana Bikin Digi ini jadi lumayan bagus buat ngezoning posisi lawan Skill 2 nya yang bikin musuh balik lagi ke titik dimana dia kena skill Bisa banget kacauin kombo hero-hero dash Kayak Gusion, Fanny, Harit atau hero-hero dash lainnya Ditambah lagi skill ultinya Purify Area cuy Dijamin hero-hero sisi area bakalan lumayan kerepotan Buat nangkep temen-temennya Digi di dalam match deh Jadi kalau musuh liat ada Digi di dalam match Kemungkinan mereka juga bakalan mikir nih Gimana nih cara ngadepinnya Nah yang terakhir role yang paling greget Role Assassin Ya buat role Assassin ini gue gak akan saranin kalian Belajar Gusion, Lancelot atau Fanny ya guys Kasian jempolnya kan Ntar nangis gara-gara gak sinkron sama otak Terlalu ribet Buat kalian yang punya keinginan main Assassin Tapi gak terlalu facehank Kalian bisa cobain Matilda Ya ini hero yang OP parah Tapi hampir gak pernah di band guys sekarang Padahal ini hero burst damage yang sakit banget Gue sih saranin kalian kalau main Matilda ini Pilih sideline ya Buat 1 lawan 1 Karena hero ini tuh asli Dipake by one tuh bakalan enak banget Tinggal nyalain skill 1 Jalan-jalan Musuhnya dijamin mundur Gak mundur Ya kena tabrak sama kunang-kunang kematian Makin didiemin makin ngelunjak Pas level 2 dan udah punya skill 1 sama skill 2 nya Skill 1 dinyalain Lari-lari ke musuh Kurang deket Loncat pake skill 2 nya Kaburnya enak Ngejar musuh juga enak Apalagi kalau skill 2 yang lock on enemy nya udah kebuka Nih anak kepala suku Jadi rusuh banget deh guys Asli Kalian tinggal pake skill 3 Terus nyalain skill 1 Biarin Matilda muter-muter Sampai kunang-kunang kematiannya banyak Terus musuh yang ketabrak itu Auto meninggoy cuy Kurang damage Tinggal bawa execute Jadi menurut gue ini termasuk salah satu Assassin Yang gampang banget deh dipakenya Kalian gak harus terlalu punya mekanik yang gimana-gimana Tapi hero ini bisa banget bawa kalian ke kemenangan Jadi pas pake hero ini Kalian gak usah sakit kepala guys Tinggal banyakin jalan sama pake skill 1 aja Udah pasti enak Dijamin Oke Jadi tadi tuh 7 hero yang udah gue siapin buat kalian Biar kalian bisa cepet belajar Dan ngebut naik ke rank yang lebih tinggi Mudah-mudahan dengan daftar hero yang gue pake Kalian jadi punya pilihan hero buat dicoba ya guys Jadi gak bosen Main hero itu lagi Itu lagi Oke Karena pembahasan gue udah selesai Berarti sekarang waktunya gue Charles pamit undur diri Thanks for watching Salam solpublic And see you again in my next videos Bye 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 Terima kasih.